Tanya peserta dalam tutorialnya tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah para mahasiswa dalam kelompok kecil tutorial itu harus menunjuk pula notulis. Nah, notulis ini Bapak Ibu juga berasal dari mahasiswa yang tugasnya adalah akan menuliskan tutorial report. Jadi semuanya ini Bapak Ibu harus jelaskan itu di modul, di bagian awal. Jadi bagaimana jalannya tutorial dan lain sebagainya itu tadi. Nah, ada pun tutorial sendiri yang nantinya akan Bapak Ibu tulis skenario-nya dalam modul, itu menjadi pijakan dari mahasiswa dan sebelum tutorial berlangsung, mahasiswa memang harus membaca modul tersebut. Nah, ini mungkin kalau dalam pengalaman saya Bapak Ibu, masih banyak mahasiswa yang mungkin belum terbiasa untuk membaca modul sebelumnya. Nah, ya, tapi mungkin lambat laun mereka mungkin akan lebih terencourage untuk membaca modul dulu sebelumnya. Nah, ini yang menjadikan, kalau saya boleh cerita, saya boleh sharing, bahwa ini yang sebenarnya membuat mulainya tutorial itu agak sedikit lama gitu ya, karena kendala bahwa mahasiswa tidak membaca modul. Tapi, kalau mungkin sebelum perkuliahan Bapak Ibu bisa memesan, memberikan pesan kepada mahasiswa untuk baca selalu modul. Karena baik itu pertemuan tutorial maupun pertemuan lecture, itu selalunya akan berpijak pada modul tersebut. Begitu. Nah, sehingga pada posisi seperti inilah, maka kemudian mahasiswa dan tutor itu sudah memahami apa yang dikehendaki atau diskenariokan di dalam modul tersebut. Nah, kalau dalam berjalannya tutorial, Bapak Ibu, kami biasanya meminta mahasiswa untuk menentukan terlebih dahulu isu hukumnya. Jadi, isu hukum yang ada pada skenario tutorial yang kita buat. Jadi, mungkin nanti Bapak Ibu, kalau boleh saya akan sedikit sharing, apa namanya, atau mungkin Bu Devi sudah memberikan beberapa contoh dari modul yang kita buat ya. Jadi, kalau Bapak Ibu baca di beberapa modul itu, ada yang hanya mencantumkan skenario-nya saja, tetapi tidak ada pertanyaannya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi, atau bagaimana, apakah itu benar membuat modul seperti itu? Sebenarnya membuat modul PBL yang disarankan oleh Masri memang seperti itu, Bapak Ibu. Karena disitulah lalu kemudian mahasiswa distimulus untuk mencari isu hukum apa, serta memberikan analisa terhadap isu hukum yang telah mereka temukan. Nah, tetapi dalam mata kuliah-mata kuliah khusus, contohnya misalkan kalau mata kuliah saya ilmu negara, di ilmu negara agak sedikit sulit untuk kemudian hanya memberikan ilustrasi skenario saja. Sehingga kalau di modul ilmu negara yang saya buat, saya harus memberikan pertanyaan yang menjadikan tugas dari, atau yang kita beri istilah sebagai tutorial task, atau tugas tutorial. Nah, disitulah lalu kemudian misalkan saya memberi pertanyaan apa yang membedakan misalkan negara kota dan negara bangsa, nation state, city state dan nation state, misalkan seperti itu. Itu mungkin dalam konteks ini bisa diimplementasikan ya Bapak Ibu. Jadi, tetapi kalau mungkin untuk mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya adalah praktikal, mungkin hanya segedar skenario saja, mungkin itu bisa dicerna oleh mahasiswa. Nah, yang selanjutnya bisa geser lagi. Oh, sudah habis. Selanjutnya, saya mungkin akan mencoba untuk memberikan contoh Bapak Ibu ya, modul ilmu negara yang tadi saya ceritakan. Nah, ini Bapak Ibu modul ilmu negara yang kami buat, saya buat beserta tim mata kuliah ini. Ini dalam bahasa Inggris, karena kebetulan kami punya kelas internasional, sehingga kami membuatkan modul dalam bahasa Inggris. Nah, di sini tadi kalau Pak Radian dalam konteks bahasa Indonesia tadi sama, yaitu ada kursus koordinator, lecturer, dan tutor. Jadi, itu harus disebutkan secara lengkap siapa PJMK-nya, siapa dosen, siapa tutor-nya, lalu kemudian introduction. introduction ini berisikan pengantar dari modul ini. Jadi, Bapak Ibu memberikan sedikit kata pengantar, karena ini dijadikan dalam bentuk buku, buku modul, jadi kata pengantarnya. lalu kemudian course description atau deskripsi mata kuliah. Jadi, Bapak Ibu diberikan deskripsi tentang mata kuliah secara singkat, termasuk juga apakah mata kuliah ini punya prasyarat, ataukah tidak, lalu kemudian posisi mata kuliah ini dalam kurikulum nasional, misalkan demikiannya. Lalu kemudian course objective, tujuan dari mata kuliah dan learning outcome. Ini sifatnya mungkin yang umum ya, Bapak Ibu. lalu kemudian yang paling penting adalah penilaian. Nah, di dalam penilaian ini, kalau saya buat, saya petakan menjadi empat. Yang pertama adalah UTS, UAS, tugas, dan final project. Jadi, karena saya selalu memakai final project, final project itu biasanya berupa paper assignment, jadi short paper saja, membuat esay yang singkat, terkait dengan topik-topik yang disampaikan dalam mata kuliah ini. Lalu kemudian tutorial. Nah, tutorial sendiri itu kalau di fakultas kami, itu punya bobot sekitar 20 sampai dengan 30. Nah, kebetulan kalau saya di ilmu negara ini, saya buat menjadi 30% dari keseluruhan nilai, nilai keseluruhan di mata kuliah ini. Nah, kemudian saya juga mencantumkan adanya metode pengajaran. Nah, metode pengajaran, kalau tadi dalam konteks ini, maka terdiri dari lecture dan tutorial. Attitude tadi sudah diberikan oleh Pak Radian. Saya akan memberikan masuk pada contoh skenario lecture ya, Bapak-Ibu. Skenario lecture, nah ini. Misalkan tentang ini. Jadi, modul ini sebenarnya dibuat dalam bentuk adaptasi pandemik, Bapak-Ibu. Jadi, kami mencoba untuk membuat semua reading materials atau literatur itu menjadi terakses oleh mahasiswa. Nah, ini yang kemudian saya pikirkan untuk membuat, mencari literatur-literatur yang berasal dari internet, yang memudahkan mahasiswa untuk mengakses. Nah, seperti yang tadi Pak Radian bilang, ini lecture, ini skenario lecture di modul. Jadi, tentang konsep negara. Ini harus dibuat secara spesifik langsung pada halaman tertentu. Di sini memang agak sedikit, apa namanya ya, mungkin menyalahi gitu ya, menyalahi dari pembuatan modul sendiri ya. Karena kalau prinsipnya, kalau modul menurut Mastri, itu sebenarnya halaman tidak boleh terlalu banyak, Bapak-Ibu. Tapi di sini memang saya akui halamannya banyak. Kenapa begitu? Karena memang di ilmu negara banyak teori dan konsep yang harus dibaca secara komprehensif oleh mahasiswa, begitu. Jadi, yang penting adalah bahwa kita harus mencantumkan halaman di bagian mana mahasiswa akan menemukan teori atau konsep-konsep yang akan kita bahas dalam perkuliahan secara klasikal tersebut. Nah, lalu kemudian ada secondary reading. Ini sebenarnya juga tidak terlalu disarankan mahasiswa untuk membaca. Hanya kalau saya, saya secantumkan. Karena saya inginkan mahasiswa apabila tidak bisa menemui di primary reading atau sumber yang primer, maka bisa mencari ke sumber-sumber yang lain. Nah, ini yang merupakan guidance dari kuliah yang akan disampaikan, yaitu tentang 1, 2, 3 ini, dan spesifik isunya seperti ini. Nah, itu yang mungkin bisa saya contohkan untuk lecture ini. Saya sudah diperingatkan untuk mengakhiri Bapak-Ibu, mohon maaf. Satu lagi tentang tutorial. Nah, ini tutorial yang saya buat seperti ini. Jadi, contoh misalkan perkembangan negara dan bentuk negara. Sama ada primary reading dan secondary reading. Lalu kemudian yang tadi saya ceritakan, karena ini ilmu negara, saya agak kesulitan untuk membuat itu menjadi sebuah skenario. Jadi, saya cukup buat seperti short instruction saja. Lalu kemudian langsung saya minta mahasiswa untuk mendiskusikan bagaimana teori-teori yang dikembangkan oleh para filosofer. Mungkin saya harus stop di sini dulu. Mungkin nanti Bapak-Ibu bisa berdiskusi dengan Pak Radian ataupun saya. Demikian Bapak-Ibu, mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridho kesempatannya. Ya, terima kasih banyak Bu Rosa, Pak Radian. Monggo Bapak-Ibu, kita mungkin langsung saja ada yang ingin diklarifikasi atau ada umpan balik yang ingin disampaikan terkait dengan teknis penyampaian modul tadi. Tadi Pak Radian sudah menyampaikan teknis terkait dengan modul secara seluruhan dan Bu Rosa sudah menyampaikan beberapa teknis terkait dengan proses tutorial. Kami persilakan Bapak-Ibu, ada yang ingin dikonfirmasi langsung, ditanyakan. Monggo. Pak Gatot. Saya ingin disampaikan. Saya, Pak Gatot. Bu, apa lagi? Ida Cahjani? Iya. Oke. Monggo, Bu Ida Cahjani. Iya. Bisa ditanyakan ke Pak Radian secara khusus, juga bisa ditanyakan ke Bu Rosa juga secara khusus. Monggo. Iya, terima kasih Pak Ridho atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon izin Pak Radian dan Bu Rosa untuk menyampaikan pertanyaan. Jadi, tadi contoh yang dihadirkan itu kan modul dari ilmu negara. Nah, saya ini berpikir, mungkin Bu Rosa dan Pak Radian sama-sama orang HTN ya. Jadi, saya agak memikirkan agak berat ya. Mungkin Bu Rosa atau Pak Radian bisa memberikan saran nanti. Karena saya memandang ilmu negara itu kan mata kuliah yang masih merupakan mata kuliah konsep ya. Dia masih di semester 1 kalau nggak salah ya. Bayangan saya kan kalau PBL itu ketika kita berbicara case problem learning, kita sudah harus memberikan solusi atas suatu permasalahan. Nah, asumsi saya, mahasiswa ketika menganalisa case, itu kan berarti dia sudah harus mantap di beberapa konsep gitu. Sehingga dia berpendapat itu reasoning tidak berdasarkan hal-hal yang sifatnya meraba-raba gitu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Radian kan terkait dengan COVID, akhirnya mahasiswa basic thinkingnya bisa macam-macam gitu. Ada yang membetulkan sikapnya kepala daerah itu, ada yang menyalahkan gitu ya dengan argumentasinya sendiri-sendiri. Padahal kalau kita memberikan pendapat kan berarti basic argumentasi kita itu harus berimbang gitu. Yang harus dikantongin sama mahasiswa dalam memori kosa kata dia gitu terhadap konsep-konsep tersebut. Seperti itu. Itu sih bayangan saya bahwa apakah PBL ini nantinya bukan malah membuat mahasiswa. Kalau di mata kuliah yang sudah stadium lanjut ya dalam tanda kutip untuk yang mata kuliah-mata kuliah yang mungkin semester lima, semester tujuh, mungkin saya merasa oh ya itu menguji validiti pemahaman mereka terhadap konsep-konsep yang ada di mata kuliah-mata kuliah dasar. Tapi kalau sudah di IN dengan PBL, saya kok merasa khawatirnya nanti anak-anak dalam berargumentasi itu fanatik pada satu reasoning tertentu demi untuk mengedepankan keakuannya untuk membelas yang penting aku menang gitu ya. Dianggap seperti debat gitu ya. Sehingga dia fanatik pada satu konsep tertentu sehingga kurang absorpsi terhadap konsep yang lain gitu. Seperti itu. Mohon-mohon pencerahan apa asumsi saya ini salah apa gimana. Begitu Pak Radian, Bu Rosa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab Pak Ridho, boleh? Boleh, boleh. Monggo langsung aja, Bu Rosa. Saya mau menjawab karena saya mau sharing experience aja, sharing pengalaman Bu Indah. Jadi sama-sama mengajar ilmu negara, saya pun sebenarnya di awal juga saya sanksi gitu. Ini mahasiswa gimana ya? Jangan-jangan nggak bisa ngomong gitu kan. Tapi kemudian saya mungkin mencoba mengingatkan tadi Bu Indah, saya sampaikan bahwa sebenarnya tutorial itu kan sifatnya ada dua, yaitu pendalaman atau pemetaan. Nah, dalam konteks yang pemetaan itu sebenarnya mahasiswa di-encourage untuk membaca terlebih dahulu, Bu. Jadi, misalkan gini, belum diperkuliahkan, tapi kemudian mahasiswa sudah langsung dihadapkan pada case, pada skenario tutorial. Nah, yang kita harapkan memang bukan dalam hal ini benar atau salah gitu ya, tapi dalam rangka sebenarnya kemana arah mereka untuk berpikir dan berdiskusi begitu. Nah, kalau yang saya alami di ilmu negara ini, di ilmu negara program internasional ini, di awal, jadi awal perkuliahan itu saya buat untuk mensosialisasikan modul terlebih dahulu. Jadi, saya meng-guide mahasiswa di pertemuan dua, tiga, empat, dan seterusnya itu akan seperti ini materinya. Nah, di pertemuan keempat, kalian akan mendapati tutorial. Jadi, saya meletakkan tutorial itu pada pertemuan keempat. Nah, ini saya jelaskan tetapi, tapi saya jelaskan. Ini nanti kalian akan merelevansi pada pertemuan ini, itu, ini, dengan literatur seperti ini, ini, ini. Nah, dari situ mahasiswa saya umumkan bahwa kalian harus membaca terlebih dahulu. Kalian harus membaca terlebih dahulu. Memang dalam prakteknya, Bu Indah, ada atau kelihatan sekali bahwa ada mahasiswa yang ngeblank. Dan itu memang terjadi. Dan untuk materi-materi tertentu, contoh misalkan tentang konsep negara secara timeline-nya, Filosofor-filosofor itu, itu mereka memang stagnasi. Ada stagnasi. Karena mereka tidak baca secara detail. Nah, itu yang sebenarnya tidak diinginkan dalam skema, dalam skema pembelajaran PBL. Bahwa mahasiswa datang ke kelas tanpa adanya prior knowledge. Atau at least mereka membaca slide atau membaca literatur secara sekilas. Nah, sebaiknya kalau yang saya sudah lakukan itu di awal saya selalu baca halaman ini, ini, ini. At least baca PowerPoint yang sudah disampaikan oleh dosen. Itu untuk ilmu negara. Nah, konteks yang Bu Indah tanyakan, bagaimana lalu kemudian tersampaikan teori-teori tersebut. Nah, ini mungkin yang menjadikan agak sedikit berbeda pembuatan modul PBL ini dengan mata kuliah yang lain yang sifatnya lebih praktikal. Kalau di ilmu negara, pada akhirnya saya tidak bisa membuat tutorial itu di pertemuan kedua dan ketiga. Saya tidak bisa. Karena mahasiswa harus terlebih dahulu. Paling tidak diperkenalkan konsep-konsep dasar dulu. Baru di pertemuan keempat saya buat itu menjadi tutorial. Sehingga tutorial dalam mata kuliah ilmu negara, kalau saya boleh mengklasifikasikan, itu adalah sebagai pemantapan. Tadi ada dua ya, Ibu. Ada pemantapan dan pemetaan. Nah, kalau di ilmu negara, pada akhirnya saya membuat itu menjadi pemantapan, bukan pemetaan. Ini mungkin berbeda dengan kalau saya buat modul untuk mata kuliah HTN. Di mata kuliah HTN, itu saya tutorial saya buat sebelum saya lecture. Jadi, mahasiswa konteksnya adalah memetakan. Jadi, semoga memberikan keoptimisan bahwa PBL ini dapat dilaksanakan, Bu, untuk mata kuliah-mata kuliah yang sifatnya filosofis dan sangat teoritikal. Ini juga tantangan untuk saya, tentunya untuk tim dosen saya, yang kemudian bisa nggak ya, bisa nggak ya. Kalau saya selalu memandang, bisa. Karena apa? Karena di PBL itu ada dua itu tadi, pemetaan dan pemantapan. Nah, kalau di ilmu negara, saya bisa menyesuaikannya pada pemantapannya. Saya belum berani untuk mencoba itu ke dalam tujuan pemetaan tadi. Jadi, konteksnya adalah pemantapan. Begitu, Bu Indah. Terima kasih, Bu Rosa. Semoga menjawab pertanyaan, Bu Indah. Ya, Mas Lito, saya tambahkan apa yang disampaikan Bu Rosa. Yang pertama, Mbak Indah, di dalam PBL itu konsepnya tidak boleh ada right or wrong. Tidak boleh ada judgment itu salah, itu benar. Karena kemungkinan itu, apa namanya, kemungkinan keluar dari real itu amat sangat kecil. Yang saya maksud kemungkinan keluar dari real itu begini, ya. Yang ditanya A, jawabannya Z. Itu nggak mungkin terjadi, ya. Sejaknya dari pengalaman beberapa kali tutorial. Sehingga yang harus dijadikan basis adalah apa yang menjadi landasan argumentasi berpikirnya. Misalnya yang tadi, mengapa ada di dalam tutorial HPU tadi mengatakan, kepala daerah berwenang dong untuk tidak mengikuti peraturan menteri. Argumentasinya itu ternyata juga tidak ngawur. Satu, yang saya ingat dari mahasiswa, Pak, kita di undang-undang dasar itu entitas pemerintahan daerah itu diatur. Lalu kemudian kita punya yang namanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Lalu kembali ke undang-undang dasar yang juga argumentasi yang lain, bukankah tugas negara itu adalah melindungi masyarakatnya. Dan seterusnya argumentasinya. Dari situ, apa yang mau saya lihat adalah ini persis lomba-lomba debat mengajarkan kita untuk berpikir out of the box. Jadi kita tidak sedang berpikir secara hukum positif saja, tapi pada rangkaian itu yang saya sebut sebagai agak surprise ketika itu adalah yang dijadikan basis argumentasi mahasiswa itu tidak hanya bunyi undang-undang, tetapi hal yang mendasari bunyi undang-undang lagi. Kayak desentralisasi, kenapa harus ada, otonomi, dan sebagainya. Nah sekali lagi, tidak boleh ada nanti notu si tutor itu menjad itu salah atau tidak. Yang harus dilakukan tutor itu menggali. Kalau kemudian rangkaian diskusi yang dipimpin oleh mahasiswa sendiri, pemimpin diskusi itu keliru. Itu satu. Yang kedua, ternyata juga dari situ saya belum mengajarkan, di Htn ya, bukan di HPU, saya belum mengajarkan tentang prinsip good governance. Tetapi di tutorial itu, karena saya singgung, mereka sudah ngerti, oh prinsip-prinsip good governance itu ada menurut UNDP begini. Padahal saya belum mengajarkan, itu masih pertemuan sebelumnya. Karena itu di pertemuan sebelumnya, di pertemuan selanjutnya, saya nggak terlalu membahas itu, tapi saya bahas pendalaman yang lainnya. Jadi encouragement-nya adalah, kata mahasiswa nih, saya melakukannya review setelah itu, ini menjadikan mahasiswa lebih punya kemauan mandiri dalam belajar, dengan membaca case. Sehingga akhirnya ketahuan, yang nggak pernah menjawab pun ketahuan. Karena gini, kami bagi menjadi beberapa. Jadi kami pakai zoom kayak gini, ini misalnya ada berapa peserta, 23 peserta, kami bagi dua, di dua breakout room. Kalau mau kecil lagi, tutorialnya pas agak banyak, tiga orang, kita bagi tiga. Sehingga mahasiswa itu akhirnya bersuara satu. Saya setuju bahwa kita harus menganalisis atau mempertimbangkan mata kuliah itu posisinya ada di mana. Sehingga tingkat dari pemberian tutorialnya itu sesuai komposisinya, sesuai resepnya itu sesuai dengan kadarnya posisinya. Tapi saya kira catatan yang sangat menarik dari Mbak Indah. Itu Mas Ridho. Itu Bu Indah ya. Terima kasih Pak Ridho, Pak Adian. Mau yang lain? Saya. Silakan Pak Gatot. Soalnya tadi disentir Pak Ridho. Soalnya nanti kalau enggak tanya, enggak diakoni. Oke. Silakan Pak Gatot. Untuk Pak Radian dan Bu Rosa sekalian. Eh, sorry kok sekalian. Benar ya? Terkait dengan metode ini, secara konseptual, it's okay. Saya setuju itu. Yang ingin saya confirm itu beberapa hal. Yang pertama, karena ini secara kelembagaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk prepare, menyiapkan ini di Fakultas Hukum UNER begitu. Berapa waktu yang dibutuhkan? Satu. Kedua, infaktur atau infaktur apa yang harus kita siapkan agar ini istilahnya begini. Jangan sampai misalnya yang stakeholder yang lain ready, yang lain belum tinggal ke pontal-pontal. Itu satu. Yang berikutnya, yang perlu saya confirm, tadi sempat Bu Rosa menyebutkan bahwa dalam situasi seperti ini, otomatis kita harus sangat kreatif gitu. Kalau dalam forum yang lain, saya pernah ngikuti Pak Boga itu, memberikan ilustrasi bagaimana proses tutorial itu, dalam benak saya, itu masih dalam konsep atau dalam suasana yang belum pandemi. Jadi tutorial kayak apa, dan sebagainya, kelompok kecil begitu, ada tutornya. Bagaimana dengan situasi yang saat ini, seperti ini, untuk pemberlajalan online yang, menurut saya online yang standar saja, itu ada problem-problem teknis, entah jaringnya, entah kuota, entah yang lain gitu. Itu saja ada kesulitan. Bagaimana dengan metode ini, kalau kemudian dilaksanakan tutorial. Mungkin memang lebih mudah, karena apa istilahnya, anggotanya sedikit, mungkin 5-6 orang gitu. Tapi maksud saya, ini berkaitan dengan hal-hal teknik yang, kadang kita sebagai, apa istilahnya, dosen mengajar itu, kadang-kadang, waktu kita, energi kita habis untuk hal-hal teknis administratif, mending dibandingkan dengan substansinya gitu. Mohon maaf, mungkin itu yang saya ingin, ingin sampaikan. Sekali lagi saya appreciate, dengan konsep ini. Itu yang ingin saya confirm, saya berharap mendapatkan, apa istilahnya, tanggapan yang, yang cukup, karena ini, teman-teman juga, menyaksikan semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, mungkin saya nambahin dikit, Pak Radian Burosa, jadi, gambaran di UTM, di Fakultas Hukum kami itu, tidak ada yang team teaching. Jadi, kita itu, mayoritas, single factor semua. Jadi, satu dosen, lebih enak itu. Satu dosen, memegang mata kuliah, sendiri, satu kelas. Jadi, misalnya, kayak saya, mengajar hukum teknologi informasi, kelas A, saya mengajar terus, sampai, YS. Begitu juga, dengan yang lain-lain. Itu, itu gambaran pertama. Terus, kedua juga, tadi, saya ingin memperjelas dari Pak Gatot tadi, apakah ada memang, prasarat infrastruktur, misalnya, perpustakaannya, sudah online, sudah bisa diakses online, untuk bahan-bahan bacaan. Karena, kita saat ini, dalam kondisi pandemi ya, kecuali, dalam kondisi normal, it's okay, kita bisa ini, apakah memang ada, prasarat, prasarat seperti itu, untuk mengakses, bahan pembelajaran. Makasih, silahkan, Bu Rosa atau, Pak Radian. Ya, nanti, ditambahin Bu Rosa, di tutorialnya. Begini, Pak Gatot, ini pertanyaan yang sangat, menarik sekali ya, yang pertama, berapa lama dibutuhkan? Kalau, nggak ada tim teaching, lebih cepat Pak, di garap di UI. Tapi, kalau tim teaching, jadi gini, karena situasinya, nggak ada tim teaching, kalau di kami, harus ada PIC-nya. Saya, PIC mata kuliah ini, yang bikin modul. Nah, saya minta masukkan, ke teman, saya lempar topiknya, masukannya apa, berapa kali tutorial, terus saya rempar, saya lempar lagi, kalau di mata kuliah HTN, karena 4 SKS, tim teaching-nya diminta, buat case tutorial. dan itu agak, ini memerlukan koordinasi, kadang-kadang, ada yang cepat, ada yang enggak, tapi kalau itu sendiri, Mas Gito, garap di seminggu, ya semari, Mas, gitu ya, nggak, nggak lama kok, ya, gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur apa yang dibutuhkan? Kalau lagi offline, memang infrastrukturnya, kita punya yang namanya ruang kelas. ruang kelasnya, desainnya adalah, setidaknya U-ship atau square, U-ship atau square, ya, yang di situ tidak boleh ada mimbar. Dosen nantinya, bisa duduk di mana saja, tidak boleh ditempatkan, ada tempat khususnya tutor, bukan dosen, tutor. Ini tutor di sini, enggak. Kenapa begitu? Ya, karena suasananya untuk menjaga bahwa, inilah formnya mahasiswa, ya, jadi dia tidak terintimidasi oleh posisinya, seorang dosen atau tutor itu, ya, jadi tempat duduknya bisa, dosen itu tidak di tempat duduk yang, biasanya kalau kita ngajak, harus di depan. Enggak. Jadi modelnya kotak gini, siap mahasiswa ada, di meja itu, atau di kursi itu, atau U-ship, ya, tapi tidak ada yang namanya dosen harus di depan, atau tidak, atau tutornya tidak. Artinya infrastruktur itu dibutuhkan. Ya, biasanya ruang-ruang kecil, enggak perlu pakai sound system, kita punya ruang PBL, enggak ada pakai mic, enggak ada, ya. Nah, Pak Gatut, justru, karena saya belum mengalami secara offline, saya melihat secara online ini justru lebih menarik, ya, setidaknya. Ya, karena apa? Satu, kalau, saya enggak tahu kalau di tempat Bapak-Ibu sekalian, kalau kita di tempat kita, kalau itu lecture kuliah, mahasiswa itu pasti banyak yang mematikan kamera. ya, tapi kalau tutorial, enggak bisa dia matikan kamera, karena dia langsung bicara, ya, selesai temannya bicara, tambahin satunya, selesai bicara, tambahin satunya, ya. Nah, tantangannya adalah, kalau jumlahnya banyak bagaimana? Kami menerapkan metode zoom dengan breakout room, ya, jadi saya, saya pernah sendirian untuk tiga kelompok, akhirnya saya jalan-jalan ke room satu, ke room lainnya, ya, di breakout room, untuk melihat saja apa yang terjadi. Perlu saya intervensi sebagai tutor, enggak, kalau enggak, saya kembali ke tempat-tempat lainnya. Jadi, suasananya akan sangat lain, Bapak-Ibu, ketika lecture dan tutorial. Di lecture, meskipun sudah ada pertanyaan, saya lempar pertanyaan di BBL itu mahasiswa, yang komentar cuma satu, dua, tiga. Tapi begitu di tutorial, itu langsung bersaut-sautan, ya, argumentasinya. Jadi, di situ bisa kelihatan. Nah, tentang bacaan. Tadi Bu Rosa sudah sampaikan, kita menyesuaikan dengan masa pandemi. Cari bacaan, bacaan yang ada disediakan di internet secara online. Di internet secara online. Atau kalau tidak, kalau tidak, nah, mungkin Bapak UTM sudah jadi, sudah ada e-learning sistemnya atau belum. Kalau kami kan punya e-learning sistem. Jadi, kalau pas enggak ada bacaan di tutorial, kita posting di e-learning sistemnya. Setiap kuliah, ini saya, ini, saya contohkan saja ya. Saya contohkan, sambil saya screen, sebentar, mata kuliah saya, untuk, ya, ya, kalau enggak ada e-learning sistem, mekanismenya bisa ditempo yang lebih tradisional sedikit, enggak apa-apa. Misalnya, dengan ke mailing list, ya, untuk mendeliver bahan, atau ke WA, atau ke grup WA, atau apapun, ya, yang itu bisa, Bapak Ibu manfaatkan. ya, ya, ini misalnya, ya, ini, saya ngajar hukum pemilu, mungkin sudah di sini nampak, kemarin, hukum pemilu saya, ya, jadi, setiap dosen, setiap minggu sudah harus ngisi, Pak, ini, nah, kemarin topik saya, dua kali, nah, ini, kemarin topik saya, pemilu presiden, saya kasih bahan kuliah, saya kasih putusan MA, ya, jadi, prinsipnya, ketika, belum ideal, membuat modul, bahan bacaannya sediakan, yang sedapat mungkin, sudah bisa diakses, oleh mahasiswa, karena itu, di modul, saya contohkan tadi, bahkan, saya, sejarah lagi, di modul, itu, bahan-bahannya, Bu Rosa tadi sudah tunjukkan, bahan-bahannya yang online, itu sudah juga kita kasih linknya, Pak, jadi, supaya mahasiswa itu, mudah untuk menemukan, ya, nah, ini contoh, nah, ini linknya dia mahasiswa tinggal klik ini aja, sudah dia dapat bahannya, ya, dan ini, modulnya ini kita bagikan ke mahasiswa, ya, jadi modul ini sudah kita letakkan, ini contoh, tinggal klik begini, sudah keluar, ya, sudah keluar bahannya, ya, jadi, apa namanya, apa, mempermudah mahasiswa, ya, saya kira itu tambahan saya, mungkin ada tambahan lain, Bu Rosa, dari, beberapa isu tadi. ya Pak Gatot, terima kasih untuk, apa, klarifikasinya, jadi, mungkin saya tambahkan tentang, apa, breakout room, ya, jadi, kalau masa offline, tadi, seperti yang diceritakan Pak Radian, itu PBL, dalam bentuk kelas kecil-kecil, nah, ini mungkin menjadi PR untuk, apa namanya, fakultas mungkin untuk dalam konteks infrastrukturnya mungkin, nah, tetapi, dengan pandemik ini sebenarnya ada positif, impact-nya untuk, untuk pembelajaran PBL ini, kalau kami menggunakan Zoom, itu, kami bisa create yang namanya breakout room, jadi, mungkin, kalau, apa namanya, Pak Gatot mungkin, di setiap perkulian ada, apa, ada link Zoom, itu berarti Pak Gatot bisa mengklaim sebagai host, nah, di host itu ada fasilitas breakout room, kalau misalkan mahasiswanya, let's, apa, mungkin sekitar 30 orang, gitu ya, 30, untuk menjadi kelas kecil-kecil PBL, biasanya kalau 30 saya buat menjadi tiga kelas, nah, kebetulan untuk tutornya, kami, semester ini, kami dibantu dengan tutor mahasiswa, nah, tutor mahasiswa ini, menjadi hal yang baru di fakultas kami, tutor mahasiswa ini, seperti di Mastri, karena kami, apa namanya, dalam program ini kan, di asistensi oleh Mastri, jadi kami, apa namanya, mengadopsi, apa yang ada di Mastri, yaitu dengan meng-hire tutor mahasiswa, nah, tutor mahasiswa ini, kami hire, dengan berbagai macam, apa namanya, kriteria tertentu, misalkan sudah lulus dengan nilai yang sangat maksimal, atau, atau mungkin, pertimbangan lain yang kemudian mahasiswa bisa mengajukan, mengajukan aplikasi sebagai tutor di mata kuliah itu, sifatnya untuk sementara tidak dibayar, sifatnya untuk sementara magang, tetapi mahasiswa sampai dengan sekarang, menurut saya sangat menikmati sebagai tutor, dan sebaliknya, peserta tutorial itu, kalau saya setiap kali evaluasi, selalunya mereka bilang, saya lebih enjoy kalau ditutori oleh tutor mahasiswa, Bu, karena enggak takut-takut, enggak ada ragu-ragu, apa aja, apa, keluar, gitu, nah, itu yang menjadi evaluasi PBL kita selama ini, sampai dengan tengah semester ini, nah, kalau mengenai modul, Pak Gatot, karena, mungkin ini berbeda dengan, tadi yang diceritakan Pak Ridho, bahwa di UTM itu single fighter ya Pak ya, untuk koordinator apa namanya, mata kuliah, mungkin benar yang dibilang Pak Radian, kalau, kalau tim, itu sebenarnya kami, ada plus ada minusnya, plusnya karena kami mengerjakan, bisa mengerjakan, pada topik-topik yang diperkuliahkan oleh masing-masing dosen, tim dosen, nah, kalau yang single, karena kebetulan, apa namanya, di beberapa mata kuliah, saya juga, sebagian besar saya buat, apa namanya, skenario lecture dan tutorial, dan dalam sebuah satu modul, kalau menurut saya, betul yang dikatakan Pak Radian, mungkin, seminggu insya Allah jadi Pak, Pak Gatot, karena kan, sebelum-sebelumnya, mungkin kita kan sudah pernah, bukan sebelum-sebelumnya, sudah terbiasa mengajar gitu ya, jadi kita tinggal memasukkan saja, misalkan literaturnya apa, lalu kemudian kita membuat skenario apa, dari powerpoint-powerpoint yang sudah pernah kita buat, dan Pak Gatot, modul itu tidak berhenti pada satu semester ini tentunya, karena kalau kami berharap, modul itu akan selalu dievaluasi setiap semester, jadi mungkin ketidaksempurnaan di semester ini, dan hasil reevaluasi dari pelaksanaan implementasi modul di semester ini, itu menjadi pembenahan dan improvisasi dari modul yang nantinya akan kami benahi untuk semester ke depan, dan semester ke depan pun juga kalau kami pikirkan, skenario-skenario yang ada dalam modul tersebut, inginnya kami improvisasi, atau kami ubah, atau kami revisi, ini tentunya terkait dengan hasil evaluasi yang berdasarkan implementasi dari modul yang sekarang, contoh misalkan yang tadi saya ceritakan di ilmu negara, tutorial di pertemuan keempat saya, itu mahasiswa mengalami kesulitan, karena topiknya sulit, dan mungkin sangat teoretikal, jadi mahasiswa agak stagnan di dalam implementasinya, nah itu menjadi PR saya, nanti insya Allah mungkin semester depan, itu akan saya modifikasi bagaimana caranya untuk agar tidak terlalu sulit untuk mahasiswa, begitu Pak Gatot, untuk implementasi tutorialnya sendiri, ya itu tadi, saya melihat itu lebih gampang dilakukan pada masa pandemik untuk sementara ini, karena kita memanfaatkan breakout room dari Zoom itu, jadi tadinya mungkin saya agak-agak ragu-ragu menerapkannya, tapi lama-lama sangat enjoy Pak, jadi dari segi lecture, kita tidak perlu misalkan harus menyiapkan bahan-bahan lagi, karena semuanya sudah siap, sudah ada di modul itu, skenario tutorial, ketika itu tutorial malah lebih enak lagi Pak Gatot, tetapi memang tutor itu tentunya tidak diam saja, kalau perspektif saya tidak diam saja, kita bisa intervensi apabila diskusi mengarah kepada hal yang lain yang tidak pada koridor topik yang diskenariokan dalam modul tersebut, contoh, saya kebetulan juga PJMK pengantar hukum Indonesia kelas internasional, di situ saya tutorial tiba-tiba diskusi mahasiswa mengarah ke arah humanitarian law, jadi tidak ke arah yang dikehendaki pada modul, nah itu kita sebagai tutor harus mengarahkan bahwa menstimulus bahwa ini konteksnya ini ya, tidak pada konteks tersebut, itu mungkin yang bisa saya ceritakan Pak Gatot. Pak Gatot. Nambah, nambah. Silahkan. Singkat G, soalnya ini kita sampai jam 3. Oke, agar tidak terputus, untuk tutor Bu Rosa dan Pak Hatian, kalau yang diceritakan seperti itu, itu berarti, karena dari mahasiswa, berarti mahasiswanya nempuh mata kuliah itu, atau memang sudah lulus mata kuliah itu, misalnya ilmu negara yang Ibu ajarkan tadi, berarti apakah dia berarti sudah mahasiswa yang sudah lulus ilmu negara, ataukah juga bersamaan nempuh ilmu negara. Pemahaman saya, enggak, enggak, sebentar. Pemahaman saya, konsep tutor ini, mungkin, mungkin, kurang lebih sama dengan model asisten dosen tahun 80-an, begitu, saya kebetulan produk lama, teman-teman di pertanian itu, dosen-dosen pertanian itu punya asisten dosen yang membantu proses belajar mengajar atau perkuliahan itu. Mungkin istilah saya begitu bahasanya. Nah, kembali ke tadi, pertama, apakah tutor itu sudah lulus mata kuliah itu, atau memang bersamaan nempuh mata kuliah itu. Yang kedua, rekrutmen tadi, rekrutmen tutor tadi, itu yang saya menggarakan siapa, apakah secara kelendagaan kelas, apa, sorry, fakultas, ataukah per PJMK. Terima kasih. Oke, silakan. ya, jadi jawaban saya, Pak Gatot, tutor itu berasal dari mahasiswa yang sudah lulus, jadi sudah menempuh mata kuliah tersebut, kalau, kalau kami, dengan kriteria, sudah, apa namanya, menempuh, dan, lulus dengan nilai maksimal, nilai A, nilai A, gitu ya. Terus kemudian, tentang asisten dosen, saya kok enggak melihat yang sama ya, Pak, kalau asisten dosen mungkin, dari awal sampai akhir, gitu, Pak Gatot. Tapi kalau ini hanya khusus pada tutorialnya saja. Jadi, ketika ada, ada, apa, skenario pertemuan tutorial, maka, tutor dari mahasiswa itu dilibatkan. Begitu. Jadi, per topik. Lalu, kemudian, tadi pertanyaannya Pak Gatot, tentang, apa Pak Ridho tadi? Apakah harus, yang sudah lulus, ilmu negara, contohnya ilmu negara, atau yang saat bersamaan, masih, Sudah dijawab. Sudah dijawab. Oh, sudah dijawab. Oke, oke. Sudah dijawab. Oke, oke. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Iya, Pak. Sami-sami. Bapak, Ibu, kita sampai jam 3. Pak Gatot. Oke. Kita sampai jam 3. Sama-sama. Mas Ridho. Oke, monggo. Pak Gatot, apa namanya, tutor mahasiswa itu, apa, memang, di kalangan kami juga ada, yang belum mau ya, tapi sepanjang yang saya uji coba, itu juga sudah bagus mahasiswa. Memang idealnya, kalau di Sononya, mahasiswa itu, selain sudah lulus, kalau di Belanda, itu biasanya mendaya gunakan, kalau tutornya S1, mendaya gunakan mahasiswa S2. Kalau tutornya, kalau matakulanya S2, mendaya gunakan PSG, PSG student. Nah, di kita kan belum, nggak ideal seperti itu ya, Pak Gatot. Saya kira, mau, mau, mau dicoba saja, apa namanya, tutor yang seperti apa, yang akan dipakai. Itu saja tambahannya, Mas Gita. Monggo, Bapak-Ibu yang lain, kita masih ada sedikit waktu. Pak Amir mungkin. Pak Yudi, Pak Fauzin, ada Bu Rina juga, ada Bu Wiwin. Saya Pak Ridho. apa lagi? Belum. Saya tidak. Oh, Bu Indah, Monggo, silakan Bu Indah. Bu Indah lagi nyetir. Di sebelahnya sopir. Oh, ada sopirnya. Oh, mohon maaf. Monggo, silakan. Lagi jadi co-pilot, co-pilot, co-pilot. Silakan. Silakan Bu Indah, tingkat. Baik, terima kasih. Sebetulnya yang, karena gini ya, mungkin Pak Radian, Bu Roza ya. Saya memang, basicnya saya taunya itu justru waktu offline ya. Mungkin sama dengan backgroundnya Pak Radian, Bu Roza, mungkin dulunya paham on offline-nya seperti apa. Karena saya pahamnya juga waktu offline, waktu kuliah dulu. cuma yang saya pahami kalau waktu saya di UKM itu tutorial itu di luar jam perkuliahan. Maksudnya itu beda dengan jam perkuliahannya. Jadi, dia memang betul-betul di handle oleh tutor ya. Di handle oleh tutor. Nah, di sini saya lihat itu bersamaan dengan jam perkuliahan. Sebetulnya tadi yang ingin saya tanyakan di awal. Nah, kita itu dosen, itu sebenarnya kemudian bahasa mudahnya untuk mempersiapkan tutor itu seperti apa. Kalau mungkin saya terlambat, tadi memang saya terlambat, ya kalau tadi sudah dijelaskan saya mohon maaf. Tapi, pertama kan pastinya kita harus mempersiapkan tutor ya, apalagi tutornya mahasiswa gitu misalnya. Kedua, dalam kondisi misalnya apakah itu online atau offline, sebetulnya peran dosen itu pada waktu tutorial itu secara konkretnya seperti apa. Karena, apa namanya, karena sebenarnya pandangan saya awalnya, dosen itu sebetulnya ketika tutorial itu sebetulnya hanya menugaskan pada tutor. Setelah itu, itu hanya tutor untuk meng-create group itu. Oke, terima kasih. Oke, Monggo, bisa Bu Rosah atau Pak Radian? Iya, nanti ditambah Bu Rosah saya kira. Yang pertama begini, jadi, tentang di mana jamnya, tempatnya, itu mungkin tergantung pada sistem masing-masing ya. Kalau di kami, bagi kita masukkan sebagai pertemuan, meeting ya, jadi itu dimasukkan sebagai week dalam satu semester, tidak sendiri-sendiri di luar itu, tetap itu dihitung ya. Kalau mau di luar itu, saya kira enggak ada dosen yang mau ya. Jadi, lecture-nya 14, 12 dalam satu semester, tambah lagi tutorial, itu enggak, enggak bisa waktunya ya. tapi yang menjadi perbincangan di kami adalah komposisi persentase tutorial. event di master yang sudah puluhan tahun dengan metode ini, itu tutorialnya paling banyak 50-50. 50% memang tutorial, 50% lecture. Jadi, mengkombinasikan lecture dan tutorial. Tidak bisa seluruhnya tutorial. jadi kalau saya kira dalam kurikulum, sistem kurikulum kita, itu tutorial itu tetap kita masukkan sebagai jumlah week. Bagaimana menyiapkan mahasiswa? Ya, kami ada meeting dengan mahasiswa, ada training singkat pada mahasiswa. Ya, jadi apa yang harus dilakukan, bagaimana menghandle, itu kami training mahasiswa. Sehingga nanti Bapak-Ibu, ketika menggunakan mahasiswa sebagai tutor, ya harus men-train memang, ya, pada mahasiswa itu. Jadi, tapi yang penting seleksinya, yang lulus sudah lulus, nilainya enggak ada yang lulus nilai B. Kalau kami yang sudah A, ya, jadi enggak, kalau nilai B enggak mau jadi tutor, ya meragukan, ya, pokoknya grade-nya harus nilai A, ya, yang lulus. Ya, perannya, ya, jadi di awal, kita mengantarkan tutorial ini, oke, kita membuka teman tutorial keberapa, kesnya ini. Kalau yang, lalu kita minta mahasiswa untuk membentuk siapa yang menjadi pemimpin diskusi, siapa yang menjadi notulain, ya, dari situ kita sampaikan, kesnya seperti ini, tidak ada perintahnya, tapi harus dilakukan adalah identifikasi tentang faktanya, lalu dari fakta itu, fakta hukumnya mana, isu hukumnya apa, analisinya seperti apa. Nah, tutor bisa muncul kapan? Kalau tutor melihat bahwa apa yang didiskusikan itu sudah keluar dari real yang kira-kira didesain di kuliah itu. Misalnya yang saya sebut real itu apa? Mahasiswa di awal, saya bilang ingat topik kita atas kes ini, topik kita atas kes ini itu adalah tentang bahwa menang pembentukan perundang-undangan, asas preferensi, jenis dan hirarki. Dengan begitu, sebenarnya frame-nya sudah terbatasi, karena di topiknya sudah ada frame-nya, di topik PBL-nya ada. Jadi, mahasiswa tidak bisa, bukan tidak bisa, dia bisa, tetapi mahasiswa terguiden dengan, saya harus memberikan arah jawaban saya ke arah ini, ke arah topik besarnya. Nah, ketika keluar dari real itu, tutor lalu masuk intervensi, tapi intervensinya tidaklah mengatakan, oh tidak begitu, tapi coba dipahami lagi, kira-kira apa, seperti itu model tutorialnya. Itu tambahan saya, respon saya mungkin Bu Rosa ada tambahan. Sedikit menambahkan Bu Indah ya, jadi sebenarnya tutor itu, kalau saya lebih-lebih yang pada, misalkan minatnya pemerintahan gitu, jadi spesifik itu, lalu kemudian dicari ini lulusnya angka berapa gitu. Jadi Pak, ini juga menjawab Pak Gatot, untuk sementara ini kalau di fakultas, memang tergantung PJMK-nya masing-masing, dan berkoordinasi dengan tim dosen gitu. Jadi biasanya kalau PJMK akhirnya tahu bahwa, oh ini anak outstanding di kelasnya. Lalu kemudian mungkin, karena ini kami masih semester ini baru, jadi tidak ada pola, belum ada pola yang tersentralisasi, dan terstruktur sebenarnya. Jadi masing-masing PJMK mengajukan tutor-tutor mahasiswa gitu. Nah, dosen pada saat tutorial itu menjadi tutor Bu Indah. Nah, kebetulan karena kalau di Mastri, itu ICTS ya Bu Indah ya. Jadi, kreditnya bukan SKS, tapi ICTS, dan itu memang besar, lebih besar dari kita. Nah, kita di Fakultas Hukum mencoba untuk menempelkan tutorial itu pada 2 SKS ini, sehingga lalu kemudian kita menemukan metode untuk menempelkan tutorial itu pada 2 SKS ini, dengan menginsertkan sekitar 30% sampai 50% tutorial ke dalam pertemuan-pertemuan 2 SKS itu. Itu mungkin bedanya Bu Indah dengan di UKM, dan mungkin juga di Mastri juga beda, karena di Mastri pun juga kan ICTS, sehingga tutorial itu menjadi kelas yang berbeda dengan kelas reguler. Tetapi, karena sistemnya kami di sini akhirnya 2 SKS, 2 SKS kecil-kecil gitu, 4 SKS, lalu kemudian kalau kita menambahkan tutorial sendiri, ya tadi yang dijelaskan Pak Radian mungkin masih belum mungkin, jadi yang kami coba untuk lakukan di skema PBL di Fakultas kami, itu adalah menginsertkan tutorial itu ke dalam 2 SKS mata kuliah, gitu. Itu mungkin tambahan saya Pak Ridho. Oke, terima kasih Bu Rosa dan Pak Radian, kita sudah selalu 2 jam untuk acara kegiatan ini, maka sudah waktunya kita untuk menyelesaikannya. Saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu, besok, jam 1 siang, kita masih ada rangkaian kegiatan yang masih sejalan dengan tema kita hari ini, yaitu terkait dengan PBL dari Mastri. Bagi yang belum mendaftar, bisa segera mendaftar di link daftaran yang sudah di-share di grup info. Dan untuk yang modul ini, seperti sudah disampaikan oleh Wadik Satu, Bapak Ibu sudah bisa mulai mengerjakan terkait dengan mata kuliah, bisa dilihat di grup info sebaran mata kuliah dan PJMK-nya, bisa memilih salah satu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensinya. Yang penting adalah yang sesuai dengan kompetensinya. Dan Bapak Ibu bisa mengkonfirmasi ke saya untuk pemilihan mata kuliahnya. Bahwa bisa nanti bisa jawabnya atau WA bahwa saya akan mengerjakan modul untuk mata kuliah ini. Tapi tolong Bapak Ibu yang mata kuliah yang terkait dengan PJMK-nya dosen lain harus bisa dikomunikasikan atau dengan sepengetahuan PJMK yang bersangkutan. Supaya nanti tidak ada salah paham dan salah komunikasi. Waktunya sampai 13 November, yang dikumpulkan adalah atau yang di-upload nanti di Google Form adalah modul RPS dan RPP. Bagi yang kemarin Bapak Ibu sudah mengerjakan RPS dan RPP, ya tidak perlu mengerjakan, kecuali ada yang ingin di-update atau ada yang ingin diperbaiki, silahkan. Bagi yang memang belum, ya harus mengerjakan RPS dan RPP yang terkait dengan mata kuliah yang dijadikan. Info lebih lengkapnya nanti bisa kita sampaikan lagi di grup, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Radian atas waktu dan ilmunya. Bu Rosa juga atas waktu dan ilmunya. tidak kapok-kapok untuk selalu bisa dimintakan sharingnya, ilmunya ke kami di Pekutas Hukum Universitas Pendojo Madura. Untuk materi dan contoh modul, Bapak Ibu, nanti kita akan share di grup info. Saya, moderator kegiatan ini, mengucapkan terima kasih atas kepat istirahat Bapak Ibu. Bilai Taufik Walijaya. Assalamualaikum. Salam Tore. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mas Rida, semuanya. Oke, Pak. Oke, maka ternuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Terima kasih.